Ada Tante yang bawa support channel aku ya Dadah Hai Kalian apa kabar Semoga kalian Semoga kalian baik-baik saja Amin Kita lagi mau adain Q&A nih Q&A yang nanya-nanya sama Sabira Nanti dibantu jawab sama Ayah Tahu gak Ibu Ya Ayah sudah bikin kiri di Instagram Lala deh Udah ada berapa tuh Coba Ayah lihat deh Nanti ada beberapa pertanyaan Yang menurut kami menarik Kami akan menjawab sesuai dengan kemampuan kami ya Ada 300 komentar nih Yang langsung aja ya Yang pertama itu dari Dari Diana Najmi Lala pernah tantrum kayak anak lain gak ayah Terus cara ngatasinya gimana Ibu aja deh yang jawab kalau soal tantrum Kalau masalah tantrum Alhamdulillah sih selama ini Lala belum pernah Jadi dia kalau menginginkan sesuatu Terus memang belum saatnya Dikasih pengertian sedikit dia sudah mengerti Jadi tidak sampai merengnya apalagi menangis menjerit tantrum seperti itu Ya Ya Lala kan anak manis Betul Jadi Lala itu memang anaknya jarang tantrum Jarang nangis sih memang betul Jarang nangis Tadi Lala ditinggalkan sama Aida dan Ibu Di mana? Di rumah Oh di rumah? Tengah mandi Ibu gak sakayang lagi Emang Ayah dan Ibu kemana? Emang Ayah dan Ibu kemana? Pacaran Lala 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 Apa yang itu makan? Tapi Lala gak diajak Itu udah lama Itu udah lama Jadi Lala sedang protes nih Masalah kemarin nonton Ayah dan Ibu Katanya ditinggalin pacaran makan Dodi underscore syahdian Kok itu di foto Ibu gak ikut pake kostum hewan-hewan juga Kalau pake kan jadi tambah lucu Bertiga pake kostum Iya soalnya kita belum punya untuk kostum lupa Ibu Masih cari Semoga nanti next Q&A Ibu bisa pake kostumnya Tadi rencana kita mau pake Sandino mau pake baju unikah atau gajah Saya mau pake baju Wah ya Tapi Ibu protes Soalnya Ibu protes Nanti aku beda sendiri deh Iya Iya lah Nanti kita bertiga pake baju hewan ya Oke? Oke Ibu pake baju gino Baju gino bukan lebah Bukan lebah? Iya Lebah Oh lebah Lebah dari baju ku Daniel Bukan Ibu yang besar Ibu seperti ku Daniel ya D.I. Nasu Teja Lala sayang Kalau udah besar Mau jadi apa? Oh Lala ditanya sama tantunya Lala ditanya sama tantunya Lala sudah besar mau jadi dokter Sembukan ibu Sembukan ibu Sembukan ibu Lalu pake salam Lalu pake salam Lalu pake salam Itu pake salam Emang ibu rematik pake salam Iya Lala itu Nanti Lala seolah-olah bisa lo mau jadi dokter Oh sembukan orang sakit ya Sembukan orang sakit ya Sembukan semua orang Sembukan ibu Ibu dan semua orang Tidak Oh tidak Sembukan 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 Buayanya Lala Buayanya kemana? Buayanya ke lemari Buayanya ke lemari Buayanya disimpan di lemari Kalau gajahnya kemana gajah? Gajah Gajah Gimana? Dari Okbian Noci San Ayah Ibu Lala Ayah Ibu Lala Mau tanya dong Bagaimana membiasakan Anak balita Seusia Lala Untuk tetap konsisten Menggunakan kata-kata sehari-hari yang papu Agar anak kita terbiasa Bicara sopan seperti Lala Karena terkadang saat di rumah Dia bisa kita biasakan Tapi saat dia sudah besar Dan bergaul di luar Atau main di luar Dia akan ketemu dan beratnya ke ragam orang dengan berbagai bentuk bahasa Gimana tuh? Itu Lala itu memang belum banyak bergaul Tapi kadang memang ada beberapa sepuku Atau di sekitar rumah yang bicaranya kurang baku Kadang Lala juga terbawa Termasuk akhir-akhir ini Jadi ibu selalu konsisten sih Maksudnya Setiap Lala mulai mengucapkan kata-kata yang kurang baku Biasanya ibu akan bantu koreksi Gitu Misalnya udah atau enggak Ibu biasanya bilang sudah sayang Tidak sayang Jadi intinya Sebenarnya kalau pengaruh lingkungan luar Yang penting Menurut kami ya Walaupun kami belum mengalami Keluarga harus Tidak pernah bosan Untuk melatih Untuk menggunakan Terus Karena memang kita jangan pernah bosan sih Betul Karena bahasa itu kan Digunakan sehari-hari Bukan cuma Sekali dua kali Jadi memang harus dipraktekan langsung Jadi kalau mau ngebentuk sesuatu Memang harus dibiasakan segala sesuatunya ya Tidak sekali dua kali Tidak sekali dua kali Betul Oke lanjut nih Lanjut Lanjut Setelah kami tumbuh dewasa Kami bisa memahami Mana positif dan negatifnya Jadi kami berusaha Buat ambil positifnya Misalnya Ibu tidak suka Kalau misalnya dipaksa Ya berarti ibu juga harus bisa Untuk membuat lala Tidak dipaksakan Untuk melakukan sesuatu Ya betul Jadi berdasarkan pengalaman Kalau untuk pelajaran parenting kami Yang kedua Ada dari influencer-influencer juga Misalnya Mamalan Atau Mamake Dan ada beberapa Hai Bunda juga termasuk Hai Bunda Seperti itu Tapi yang paling utama Ya memang pengalaman Betul Ya biarpun kita gak ada pengalaman Setidaknya kita pernah kecil dan tahulah Mana positif dan negatif Kita tidak belajar Atau kita tidak menakuni parenting Berdasarkan pengalaman Terus Lanjut ya Lanjut ya nak Ya Nih Sabira Sabira kata Unti Faye Faiza Sabira lebih suka makan apa Makanan favoritnya Lala suka makan apa Lala suka makan apa Lala suka makan apa Suka makan brokoli Dan semacamnya Brokoli dan semacamnya Brokoli dan semacamnya Brokoli dan semacamnya Dari sayur-sayuran Lala suka makan sayur Brokoli dan Wapak Brokoli dan semacamnya Dan semacamnya Dan semacamnya Jadi sayur sop ya nak ya Iya sayur sop Berarti Lala suka sayur sop dan brokoli Iya Oh sayur sop dan brokoli Oke lanjut ya Iya Kita tanya Dari Hedvahaikal Underscore fr Lala kenapa mulut ayah Lala Selalu bau kalau lalu deketin Emang mulut ayah bau Emang mulut ayah bau Iya Makan wangi lah Ayah gak pernah bau Bau Ihh tidak Bau Bau Kalau mulut ibu bau tidak Bau 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 juga Mulut ibu bau juga Masa Iya Coba Mulut ibu bau apa Bau 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 apa Hmm Bau makanan Bau Itu Ditambah lagi Anak yang seperti kayak begini ya Mungkin dia terlalu reflek bau Jadi bawa makanan aja sih sebenernya Tangan banget Dari Edwide 2500 Budhe pengen punya cucu kayak Lala yang pintu dan comel Belinya dimana? Dimana tuh bu? Belinya bu? Belinya dimana bu? Dia bingung ya Ya soalnya Lala hasil dari dirobek perut cipu Bukan hasil beli Lala sesar kecilnya Ya hamilnya sesar dia Dari Esriretno5426 Nih lah 5426 Katanya nama Youtubenya Lala apa? Namanya apa? Nama Youtubenya? Queen Queen Lala Queen Lala Jangan lupa Jangan lupa Di subscribe Jangan lupa kesini ya Jangan lupa loncengnya Dan jangan lupa komen Terima kasih Lagi ya Dari HR Nisha Ibu Oci pas hamil minum vitamin apa ya lah Unti lagi hamil nih Mau ngikutin biar punya anak seperti kayak Lala Kalau ibu sih waktu dulu hamil minum vitamin yang direkomendasiin sama dokter Jadi setiap kunjungan seperti itu Sama ada beberapa tambahan Cuma Bingung kalau dijawab disini Takutnya nanti kena Ya Kena kopira Ya Kena brand Brand lah Kita nyebut brand gak enak lah kalau disini Pokoknya nanti Bisa DM aja ya Bisa DM aja deh Bisa DM Sabira Oke lanjut ya Oke Lanjut ya oke Dari Edmilaragmakkddd Anak-anakku suka nonton Lala Dan saya sebagai ortu juga belajar banyak dari ayah dan ibu Sehat selalu ya anak soleha Salam dari Bekasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin Semoga onti dan dede bayi juga sehat terus ya Amin Kita berdoa ayo Kita berdoa kenapa Kita berdoa kenapa Supaya anda tante sehat Oh iya betul Oke betul Selamatkan ya Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Terus Dari Rahmei Trisalindri 03597 Lala sayang Unti mau tanya nih apa makanan yang paling suka Oh iya onti juga mau doain Lala semoga jadi anak yang soleha kuat pemberani ya nak Makasih udah bikin onti senyum gembira video Lala Sama-sama Tadi sudah ya kalau makanan kesukaan Seperti brokoli dan wortel Kita cari lagi ya Dari ika kalika 23 underscore bagaimana metode mendidik Lala bisa aktif begitu Kalau metode mendidik balik lagi ibu hanya berdasarkan pengalaman waktu ibu kecil aja Tapi memang wala pada dasarnya anaknya memang sudah aktif Jadi kita cuma menemani Emang dari kecil udah aktif ya Jadi dia tuh lemesnya itu kalau cuma sakit aja sama tidur sih Kadang kalau lagi sakit juga pun masih suka lari-lari betul Lagi suka lari Masih main-main Paling dia diamnya tidur Dari Hermin 16 Lala sudah sekolah belum 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 Ibu antar Rencananya Ibu antar Sekolah Lalu umur 3 tahun Tadi umur 3 tahun Tadi umur sekolah Udah cita dong tapi lu lulus sekolah Iya Ibu sekolah Nanti ibu jemput Ibu ante Bawa tas Ibu antar ya Iya untuk sekolah Iya rencananya tahun ini Lala mau sekolah Kalau misalnya Udah Corona Keadaan kondusif Ada kondusif Iyalah ya Iya Pak Ud ya Pak Ud Oke lanjut Dari Dari Zanana Cip nih Lala cita-citanya apa Nanti sudah mau jadi apalah Mau jadi dokter Zanana Cip Zanana Cip Jangan lupa kirim lagi ya Ini kangen nih sama tipik pisangnya ini Kita semua ini Nih Oke lanjut Lanjut ya Dari Masih tahu Lala tidak boleh begitu Lala semoga dijawab Balik lagi yang pernah Allah saya bilang waktu di live zoom kemarin Metode parenting itu kan ada banyak Tapi gak semuanya cocok sama kita Nah menurut ibu pengucapan jangan atau tidak boleh itu Kadang Ibu masih belum bisa menerapkan kata-kata itu Karena memang belum sempurna untuk sampai ke situ Dan belum begitu cocok Jadi kadang Ada Kalau misalnya Lari kencang nih Dia dibilang jangan lari-lari Itu Mungkin malah lari ya Ibu bisa pakai kata Jalan pelan-pelan saja Tapi kadang ada beberapa situasi yang Memang ibu belum menemukan kata selain jangan atau tidak boleh Ya Itu balik lagi kan Ibu dan ayah memang belum sempurna sekali Tapi memang gitu sih Padahal memang ada kekurangan Pasti akan ada Ada kata yang masih Diucapkan gitu Kayak jangan atau tidak boleh Seperti Misalnya Lala Kayak kemarin tuh ke kebun binatang Terus makannya dilempar Ibu bilang tidak boleh sayang Itu tidak sopan gitu Jadi masih ada beberapa kata gitu Itu Jadi menurut ibu Kalau ucapan Jangan atau tidak boleh Itu masih belum bisa Ibu lepaskan seluruhnya Yang baik lagi aku bilang ya Metode parenting itu banyak Tapi belum semua Cocok Sama kita Pokoknya intinya sih Parenting itu ya Parenting itu Ya itu ibu bilang Variasi Iya Variasi Nah ibu tuh masih belum menemukan Kecocokan kata jangan dan tidak boleh Karena belum Menemukan kata-kata yang pas Kadang ada beberapa yang masih mis Jadi mau dimaklumi ya Kan kita semua masih belajar Betul Kita juga masih orang tua baru Anak baru satu Soalnya belum berpengalaman Oke lanjut ya Lanjut ya Ya oke Lala ditanya nih dari Untinya nih dari Aceh underscore Aulia08 Lala pengen Lala ingin punya adik tidak Iya Iya Mau adiknya laki-laki atau perempuan Hmm Laki-laki deh Laki-laki Emang kenapa laki-laki Iya Karena suka Karena suka Saya yang perempuan Saya yang perempuan gak Iya Lala suka laki-laki atau perempuan Hmm Lala apa punya laki-laki Iya Berarti bener laki-laki nih Iya Oke berarti adik katanya Mau punya adik laki-laki Mau dia punya adik Udah gak mau punya anak katanya Bosan 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 Iya bosan Kamu bosan Halo bosan Laki-laki sudah suka punya anak Eh Pertanyaan lagi nih Lanjut ya Dari Dian.ardianti Buat ibu dan ayah Apakah ada jadwal harian khusus untuk kegiatan lalah Kalau ada seperti apa Terutama makan, istirahat, bermain, belajar, dan ibadah Kutunggu jawabannya yalah Terima kasih Semoga soleha Untuk lalah Dan sehat selalu keluarga ini Agar bisa terus terbiak Tebar Inspirasi dan menghibur Tuh gimana tuh yang Kalau Menurut Kalau ibu Itu lala tidak ada jadwal khusus Paling cuma les aja Itu hari Selasa dan Prabu Sisanya masih seperti biasa kok lala Makan seperti biasa Main seperti biasa Karena memang Untuk seumuran dia Masih belum bisa ditanamkan Untuk kebiasaan atau jadwal-jadwal khusus Setelah pagi dia memang belum sekolah Tuh Sedikit fun pack Buat kalian semua sih Jadwalnya Sabira itu jam 9 pagi bangun Eh jam 8 bangun Mandi Makan Itu jam 9 Kalau misalkan lagi sama ayah Sama timnya Sabira Itu take video sampai jam 12 Nah selesai atau nggak selesai Makan Ya selesai atau nggak selesai Bikin video itu Sabirnya waktunya tidur siang Tidur siang Tidur siang Gak boleh diganggu Pokoknya jam 12 batasnya sampai jam 12 Bangun sampai jam 4 Lebih dari jam 4 itu Dia bangun mandi makan Bebas lagi Pokoknya jadwal dia bikin iklan itu Jam 9 sampai jam 12 siang Jam 10 Jam 10 sih biasanya Lebih dari itu kalau belum selesai jam 12 Udah kita bikin hari esok Akun pertanyaan yang belum semua kita jawab Karena saking banyaknya ya Waktunya juga terbatas Semoga bisa membantu Walaupun mungkin tidak bisa kasih Yang maksimal Karena kan kita juga sama-sama masih belajar ya Semoga menginspirasi Ambil positifnya Buang negatifnya Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ya Maafin kita semua ya Maafin ya Om dan Tante Kalau kita banyak salah ya Oke Biang dong maafin ya Tante Maafin ya Om dan Tante Semoga 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 kita ini Bisa sedikit membantu Bukan yang terakhir ya Bukan yang terakhir Dan bisa sedikit membantu Tapi bukan yang terakhir Buat teman-teman di luar sana Ya kita memang bukan Mau maksud untuk menggurui Tapi kita memang share pengalaman aja sih Itu aja sih Oke Oke ya Ditunggu Di sesi yang berikutnya Dadah Bukan yang terakhir ya Baik Lo Ya Terima kasih.